Kenapa lagi sih lo? Mau sedikit Sedikit apa? Ada kasus ya Kasus apaan? Gue.. Gue mau ngomongin ini Tapi gak bisa kalo lo nya disitu Lo harus disini turun ke bawah Terserah sih lo mau tau apa engga Emang kenapa ya udah cerita disini aja Gue usah ke kolong-kolong lagi dah Gue udah capek, gue suti sama lo di kolong-kolong meja Gak bisa gini, gue harus ngomong dari hati ke hati gitu Baru lockin Kapan? Ini masalah pendidikan nih Masalah pendidikan nih Kasus lagi Santer-santernya Ada di Gresik Sama di Sulsel Di Gresik? Ada kasus? Ada kasus, masalah pendidikan Semen Murid Karena di Gresik Ada semen Gresik Di Sulsel tidak ada semen Sulsel Gue Gue Sorry ini gini Gue gak bercanda gini Lo jangan aneh-aneh nih Gue gak aneh-aneh Gue normal Lu nya aja gak Lu tuh selalu nyalah-nyalahin gue Enggak lu Kenapa Gresik Ini cara ini pendidikan Kenapa ke semen-semen Gue gak ada ngomongin Semen batu Alat bangunan gak ada Benteng? Enggak ada gen Sendok semen Tolong gue gen Udah Apa hasil? Iya Ini pendidikan lu lu bercandain Gue Enak kalo Enak kalo digituin Lu Orang buat topik Abis itu Di bercanda-bercanda gitu Gak enak kan? Enak Gue tuh Gue tuh lihatnya aneh-aneh gitu Buat ngasih pelajaran ke lu Supaya lu tuh tau Kalo orang di Cerita Didengerin Terus dikasih responnya yang bener Masa enak sih lu Emang lu nya yang aneh berarti po? Enak kok Lah kapan yang enak? Yang udah gitu-gituin Semen Apa Genteng-genteng Tapi lu emosi tadi Hah? Tadi lu emosi Ya emosi tapi gue enak Lah ya ampun kenapa Ya mana enak lah po Lu lagi serius Terus dibawa bercanda sama orang Ya mana enak lah Kayak misalnya nih Lu ketongkrongan Lu bawa topik nih Nah terus abis itu sama temen-temen lu Topik lu tuh dibawa kemana-mana Ini nih lu gak nyambung disini nih Lah gak nyambung Gak paham Nih Ini lu ditongkrongan nih Lagi nongkrong nih sama temen-temen lu Lagi nongkrong sama temen-temen gua Lu bawa topik Nah terus gue lempar topik ke mereka Iya Topik dateng nih lagi nongkrong nih Iya kan Topik dateng Lu lempar Buang Nih Maksud Yang topik orang baigen Gue tau Beneran dah dia Mana Kasian banget topik Topik itu Poin pembahasan Jadi Kalo bukan nama orang Nama apa Ini gak istilah dari kata Poin pembahasan Jadi ada poin pembahasan Tadi lu ada ngomong Bawa topik gitu Iya bawa topik itu Bawa Lagi nongkrong nih Topik Gue lagi sama temen-temen gua Lu dateng bawa topik nih misalnya Cek 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 Halo topik Halo gen Nih Begitu dia dateng terus dia Comot Gue bawa kemana-mana Wah Gak mungkin dong Iya gak Iya Aha Lu pasti kan tercerdas kan Enggak Lagian juga Enggak nih Topik yang gue omongin itu Gini Maksud gue Gini deh Gak usah pakai kata topik Jadi gue nih Dateng ke tongkrongan Ada poin pembahasan yang gue lempar Ya kan Nah lu lempar lagi Ada poin pembahasan yang Ada topik lu lempar Sekarang pembahasan lu lempar Gua suguhkan ke temen-temen gua Iya Gua poin pembahasan Sante apa-apa gitu Pembahasan Lu pernah ngelakuin yang namanya Kegiatan ngobrol gak sih? Ini kita lagi ngobrol Nah Kalo ini gak ada poinnya masalahnya Poin apa? Kenapa harus ada poin? Lah Ya ngobrol harus ada Lu kalo main bola Bulu tangkis gitu Ya kan Poin 1-0 Kita kan ngobrol Kenapa ngobrol lanus pake poin Bukan poin Lu terserah lu Lu mau jadi apa Lu mau jadi apa Gua Aduh capek gua bener Gua tuh liatkin ya Mau kasih pelajaran ke lu Awalnya tuh liatku gitu loh Awal gua tuh Ya ampun gua Tadi pas duduk di atas tuh Gua kerjain lah Rispos sekali-sekali Dia kan dia lempar Gua yang bawa kemana-mana Gua yang acak-acak nih Gua yang bercandain Ya kan Gua kasih pelajaran Eh lu malah Enak kok Ya ampun kenapa jadi enak Harusnya mau orang Iya gapapa Harusnya orang Oh jadi gitu Rasanya jadi rigen Harusnya gitu Lu juga enak Tinggal baca berita doang Ngebaca berita Tapi kan gua bawa kemana-mana Gua kasih ke lu Kayak solusinya apa Segala macem Udah enak kan Sama-sama enak Gua dari awal udah fokuskan bahwa Pembahasan kali ini gua serius Karena gua sangat konsen Di pendidikan bener Gua mau punya anak Anak gua nanti mau sekolah Kalo sistem pendidikannya ini gak beres Kasian anak gua gen Makanya gua akan konsen disini Lu bener nih ya Kalo misalkan lu aneh-aneh lagi Dia salaman dulu sama gua Kan belum selesai Bukan masalah selesai Tuh mulai Maksud gua nih lu mulai Kita janji Jangan dibawa kemana-mana Jangan dibawa aneh-aneh Iya kan Orang nih salaman nih Neng nongkrong nih Pamit Balik ya gua Nika kita masih ngobrol Kenapa udah salaman Maksud gua tuh Kita janjian Kalo ini mau ngobrolnya yang serius Ngomongnya yang serius Lu jangan bawa kemana-mana dulu Ya kan bisa Gak perlu salaman Ya udah gak usah salaman Gak jadi Ya udah Ya udah nih ya Ngomongin pendidikan Nah lu tau kan Tadi lu juga bilang Ada masalah di Gresik sama di Sulsel Nah itu yang Lu tau gak nih Ada kasus ini Gua Setiap berita-berita kayak gitu Selalu gua baca Selalu gua Kuasain Gua gak pernah Kayak lu Yang dibawanya ke aneh-aneh Selalu gua Kuasain Oh gini Seneng nih gua kalo gini Nah Lu udah mulai mahamin Ah Seneng Lu yang harusnya mulai mahamin Gua selalu mahamin Tadi lu yang aneh-aneh Semen Ya itu gua awalnya Mau memberikan pelajaran Kepada lu Supaya lu paham Supaya lu gak jadi kayak begitu lagi Kenapa ini kan kolong meja Ini kolong meja Kenapa lu beli pelajaran di kolong meja Orang Orang belajar mah di sekolah gen Di sekolah Di seminar Itu kasih pelajaran Gitu ya kan Ini fisika Ini bahasa indonesia Ini kimia Itu pelajaran Bikin kapok Gua pengen bikin kapok lu Bikin kapok Bikin kapok Trauma gitu Iya Bikin trauma Maksudnya iya Gak jelas lu nih Maksud iya Maksud gua supaya lu tuh trauma Kalo lu tuh Gak aneh-aneh lagi Supaya lu ngerasain Jadi gua Kesel Kalaupun trauma Udah 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 kita ngomongin masalah pendidikan Ayo ngomongin masalah pendidikan Lu tau masalah kemaren kan Yang digresik sama disulsel Itu Itu juga Cukup memprihatinkan Gua juga sempet konsent Gua Waduh ini parah banget Gua sampe kayak begitu Masalahnya Kasus itu Itu berdekatan Waktunya Berdekatan Wah Gresik lu tau gresik gak sih Gresik 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 sama Sulsel Gresik sama Sulsel deket dari mana? Berdekatan waktunya Berdekatan waktunya Berdekatan waktunya Gak berdekatan juga Pasti ada selisihnya Ya ada selisihnya Tapi berdekatan dong Bo Maksudnya ini baru kejadian Terus ada kejadian lagi Itu yang gua maksud berdekatan Ya tapi kan Gresik sama Sulsel jauh Ya jauh Gresik Jawa Timur Sulsel Jawa mana? Sulsel bukan di Jawa Kalau Gresik Jawa Timur Sulsel Jawa mana? Yang gua tanya itu Sulsel bukan Jawa Sulsel ya di Sulsel Sulsel Ya lu jawabnya yang jelas lah Kalau Gresik Jawa Timur Sulsel berarti Jawa mana? Jawanya bukan Jawanya bukan Tapi di Pulau Sulawesi 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 Selatan Sulsel Gresik sama Sulsel Matanya udah baca Lah emang gua tau lu nya aja Sulsel Jawa mana? Sulsel bukan di Jawa Sulsel di Pulau Sulawesi Udah Sulsel itu kan udah jelas Sulsel Sulawesi Selatan Itu berarti deh Selatan Di Sulawesi Ya Selatan kan Yang ada di Selatan Ya yang ada di Selatan Udah Udah Sulawesi Nah lu tadi kan sedih tuh kan Gara-gara kasus ini Udah Tadi tadi sedih Sekarang udah ga usah sedih lagi Udah Masih sedih bu Ya udah Apa yang bikin lu sedih? Pendidikan Mengenai kasus itu kan? Mengenai Gresik sama Yang pemukulan terhadap guru itu kan? Dama pemukulan terhadap cleaning service di sekolahan itu kan? Hah? Ya Ya ini lu 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 tau kan beritanya itu? Tau ga sih beritanya itu? Tau kan? Lu sedih tuh apa sih? Tiba-tiba nangis Sini gen Gua sedih gen Terus udah gua udah kebawah Terus apa nih? Mau ngapain? Iya pendidikan Iya Ya jadi kemarin itu kan emang sempet rame tuh Mungkin Ini Pada tau kali ya Siapa? Nih orang-orang ini yang nonton Orang yang nonton punya nama Iya tapi ga semuanya gua tau namanya poh Iwan pasti ada ya Iya ada Iwan, Andi itu biasanya ada emang Indra Indra ada Tony Tony juga kali Udah 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 ga nih masalah kemarin Apalagi ya? Banyak lah ya kira-kira ya Iya emang banyak Kan gua juga bilang gitu banyak Kan gua yang bilang banyak Kenapa lu banyak kira-kira ya Iya emang banyak Gua yang ngomong Iya bener kan gua Bener kan gua Harusnya gua yang ngomong gitu Iya Bener kan? Iya bener Ya udah emang banyak yang ngomong Rizky ya biasanya ada ya Rizky Namanya Rizky Jadi ini di Gresik itu kan ada kasus Ih gua ngomong dicuekit Di Gresik itu kan ada kasus Ih Lu lagi ga penting itu kita ngebahas nama-nama penonton Iya ya karena Fokusnya kan ini pendidikan ya Hmm kan Jadi seakan-akan gua yang salam dulu udah Kita ngomongnya ke arah pendidikan aja gen Ya iyalah Yaudah Makanya nih lu Ini kasus di Gresik itu Itu kan murid Memukuli gurunya Gitu Dia nantang gurunya gitu Gara-gara ditegur sama gurunya Dan kejadian ini Selangat Masa orang ditegur pukulin Ya itu muridnya makanya yang ini dibanyak di program Aneh nih gua nih ga suka Iya makanya emang emang Iya emang banyak yang ga suka Banyak yang ga suka Banyak yang Lu misalnya nih Iya emang banyak yang ga suka Gua ga setuju kok Ihh Kenapa sakan-akan gua setuju kalo murid mukulin guru Ya engga maksudnya Lu jangan bawa sakan-akan Jangan Ihh par Orang gua ga setuju juga kok Enggaaa Lu tuh jangan giring-giring ke sana poh Ini anak Sakan-akan Gua deg-degan lagi Ntar orang mikirnya gua setuju lagi emang Muridnya lebay aja gitu Iya Gimana 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 Hanya harusnya nurut Apalagi ini yang negur guru Pasti guru negur murid itu Lu bayangin aja gini orang Hai Ditegurin Halo gen Terus lu langsung Tegurin Wah Beda-beda tegoran Itu Demotor Wih ketemu temen Tintin Wah Wah dia negur gua Wah Kencur Bah-bah-bah-bah Aneh ya Lu yang aneh Tenggur Udah gini dah Ini pokoknya Murid ini nih Di nasihatin Sama si guru Oh iya Gak terima sih muridnya Terus akhirnya Di kayak Ngelawan muridnya nih Sampai megang kepalanya, cuman alhamdulillah ternyata muridnya udah minta maaf. Gurunya itu memaafkan bahkan dipeluk anaknya. Alhamdulillah juga gurunya itu mendapat... Gak salah kali anaknya ya? Oh gak salah, tapi salah. Ya salah lah, gara-gara ngontak, tapi akhirnya dia udah minta maaf. Nah itu buat pelajaran buat semua murid-murid tuh jadi itu. Karena udah sabar. Berarti ini yang bikin gue sedih tadi ya? Ya kan gue gak tau, Po yang bikin lu sedih itu yang tau lu doang. Ini kayaknya Gen gue. Yaudah ya gak tau lu. Ini? Yaudah kalau ini, ini berarti. Iya ini gue sih. Yaudah ini, yaudah. Makanya tadi gue nangis. Kenapa lu nanya ke gue? Ini masalahnya tuh. Iya kan? Coba udah menurut lu. Kayaknya ini kan yang gue nangis di awal ya tadi ya. Iya, kenapa nanya ke gue sih? Ada orang nangis, penyebabnya nanya ke gue. Gue nangis gara-gara ini ya. Yang mana gue tau. Tapi bener Gen lu. Aduh, gue gak nebak. Gue gak nebak gue. Bodoh amat gue. Enggak, tapi pas lu ceritain. Gue kok agak sedih gitu. Kayaknya ini yang bikin gue nangis tadi. Iya mungkin ini mungkin ya. Dan nih lanjut nih. Nah gurunya itu akhirnya dapet banyak sumbangan dari orang. Bahkan Hotman Paris ngasih baju buat si guru. Biar tampak wibawa segala macam. Pokoknya akhirnya guru itu banyak dapet pujian juga karena mau memaafkan gitu. Terus lu tau itu kalau yang lu belajar sendiri. Logika aja. Logika apa logikanya coba? Coba lu jelasin. Kan tinggi pendek. Tinggi pendek. Hitam putih. Hitam putih. Kecil gede. Kucing domba. Kenapa kucing domba? Apa kolelasinya? Mas gak masuk emang di logika lu? Iya emang gak masuk. Masa pintaran gue? Lah emang lu? Hah pintaran lu? Dari mana? Gue aja masuk. Kok masuk? Kucing domba. Ya kan? Udang lawannya cumi. Apa? Udang sama cumi. Siput. Sama-sama siput. Iya sama-sama siput tapi bukan lawan kata dong. Lawan kata. Udang cumi. Ikan baroneng sama ikan kerapu. Dari mana lawan katanya itu? Pasangan kan berpasang-pasangan. Iya berpasangan berarti bukan lawan kata dong. Iya. Yang berdekatan. Kecil pendek. Kecil pendek. Tinggi pendek. Tinggi pendek. Kecil gede. Kecil gede. Tinggi pendek. Tinggi pendek. Kucing domba. Udah stop sampe tinggi pendek. Udang cumi. Gak ada binatang itu. Harimau apa? Tau gak lu? Gak ada. Harimau gak ada lawan katanya lah. Harimau... Masa gak ada? Harimau kan kata. Iya tapi... Itu nama hewan. Kenapa kata? Harimau lu gak tau lawan katanya. Kudanil. Gak terima gua. Kucing lawannya domba tuh gak masuk di akal. Bener dah. Lu kasih penjelasan yang logis. Yang... Yang gak bakal ada lah. Gimana sih gua ngapain minta? Kucing lawannya domba. Ya gimana kucingnya? Kucing bunyinya gimana? Meong. Domba. Mbe. Nah kan beda kan? Mbe. Ya beda. Kalo kucing, meong, domba, meong. Gak bisa. Persamaan berarti sama-sama meong. Ini kan beda lawan kata itu. Kata yang beda. Gak beda. Kata yang beda gitu. Kucing, meong, domba, mbe. Meong sama mbe. Beda. Bukan disi. Kucing, meong, domba, mbe. Bodoh ah gua bener. Lu gak gitu. Tau kan lu lagu itu? Gak ada lagu itu. Udah enggak. Kucing lawannya domba. Harimau lawannya kudanil. Rusa lawannya wortel. Cumi-cumi lawannya sawi. Udah makin mau gak masuk akal. Cumi-cumi lawannya sawi. Gak ada lawannya sawi. Cumi-cumi lawannya sawi bener. Gak ada. Kalo cumi-cumi lawannya udang. Itu persamaan sama-sama siput. Kalo cumi-cumi melawan sawi. Betul. Karena cumi-cumi siput. Sawi vegetarian. Sayur vegetarian itu. Iya. Orang yang makan sayur. Vegetable. Vegetable itu. Iya sayur. Vegetable. Gitu aja lu. Gak taunya poinnya gak ada lu ternyata lu. Ya udah. Gua pikir, gua pikir bakal ada. Kan tadi akhirnya gua. Lu tau gua nangis kenapa. Gua juga jadi tau gua nangis kenapa. Nah. Jadi lu cuman buat tau lu nangis kenapa. Enggak. Gua juga tadi masih bingung. Enggak. Enggak. Lu tadi nangis di kolong meja. Gua pikir lu mau bikin kolong meja. Mau ngapain. Udah mau nge- Serius-serius-serius. Mana ada yang serius poinnya. Gak ada yang jelas lu dari tadi lu. Gak ada yang. Gak ada bener-bener. Mengenai. Gak ada solusi. Gak ada solusi yang lu kasih. Lu ada yang gak telit. Enggak. Lu solusinya apa sekarang gua tanya. Mengenai guru melawan murid. Murid. Eh murid melawan guru. Murid melawan guru. Terus. Murid melawan klinik service. Iya. Segala macem. Pokoknya yang terjadi. Kekerasan yang terjadi di sekolahan tuh. Apa solusinya yang lu kasih. Gak ada kan. Lu malah nyanyi-nyanyi gak jelas. Hitam lawannya putih. Keuning lawannya biru. Gua bukan nyanyi. Gua cuman bilang. Lu malah nyanyi-nyanyi kayak begitu. Lu udah hafal juga. Gak hafal gua. Hitam lawannya putih. Tuh. Pendek juga. Mobil berimu. Jos. Ya kan. Gitu kan. Dah. Amsiarnya lanjutannya. Apa tadi. Lu juga kasih nasehat ke orang-orang. Ke penonton disini. Supaya kita tuh ada poinnya. Istilahnya kalo di sekolahan itu kan ada KBM. Supaya semua tuh berjalan dengan KBM. KBM. Kegiatan, belajar, mengajar. Ya enggak tapi. Bisa juga KBM. Kegiatan. Apa? Kegiatan. Belajar. Memem. 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 Apalagi sih itu tuh. Bisa gak? M kak. M nya banyak kan jadi. Mememememememem. Orang di sekolah. Ini sekolah. Enggak. Tapi ada. Mayoritas orang disana melakukan kegiatan KBM. Yang artinya kegiatan, belajar, mengajar. Itu siswa gen. Siswa dan guru. Kegiatan belajar dan mengajar. Guru juga bisa kegiatan beli-membeli. Ya murid belajar, guru mengajar. Iya. Bisa juga bersih dan membersihkan. Ya udah dah. Kegiatan bersih-membersih. Kegiatan beli-membeli. Kegiatan mau bojong-membojong. Kegiatan membacot. Terserah lu. Terserah. Terserah lu mau kegiatan apa di sekolah itu. Kayak KBM mau kegiatan apa-apa. Terserah lu. Gua udah gak peduli sama hidup lu sekarang. Kalo bojong-membojong ngapain? Enggak ada ya? Ini gak jelas nih. Kalo bacot-membojong mungkin temen berdebat. Bisa. Bojong-membojong apa? Kegiatan. Sekolahan yang di bojong. Kegiatan sekolahan yang ada di bojong. Ada kegiatan bojong-membojong. Udah gak usah lu. Gak usah udah-udah capek bener gue nih. Bener-bener sama lu. Dih. Gak usah lu. 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 Itulah temen-temen. Pendidikan itu sangat penting. Mari sama-sama kita buat pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Anak muda sadar politik. Oh My Gosh عارق B cue exercise Bener kan ada? Memmemmemem. Tulisannya考an semua emang. Gimana gue bacanya kalo tulisannya meng entitled tudo semua? Atau dia gak percaya? Terima kasih.